Kalian yang akan memiliki bangsa Indonesia Kalian, kami, kami hanya jembatan untuk kalian liwati Untuk kalian mengambil alih menipis bangsa dan negara ini Lahir kita, anak-anak kita, harus punya pekerjaan Yang berhormat dengan penghasilan yang layak Dan kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang menerima upah murah, upah murah, upah murah Kita ingin, kita ingin, kita ingin, kita terhormat, sejahtera Dan kita imin, dan kita harus berani menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita, tidak henti-hentinya memanjakan bagi syukur Kehadiran Allah SWT Yang memasai sekalian alam Hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan Kita bersyukur, kita masih diberi kesehatan Masih diberi nafas Dapat bertatap muka Di tempat yang mulia ini Di Pondok Pesantren Zainal Hasan Genggol Dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun Salawat dan salam Kita haturkan kehadiran junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SWT Yang telah memberi kepada kita Agama dan peradaban Suatu kormatan besar Saya dianggap sahabat para santri Terima kasih Memang benar Yang saya dari dulu sangat dekat dengan para kiai, para ulama Dan ini adalah wajar dan masuk akal Karena dulu saya seorang prajurit Seorang tentara Dari hari pertama kita masuk tentara Kita diwajibkan tanda tangan Istilahnya oleh pimpinan kita waktu itu Kamu tanda tangan Artinya kamu teken Siap mati Bayangkan Umur 18 tahun Suruh teken siap mati Siap mati untuk apa? Siap mati untuk membela rakyat yang kita cintai Siap mati untuk apa? Siap mati untuk membela negara dan bangsa yang kita cintai Siap mati untuk apa? Siap mati untuk menjaga segala kekayaan milik rakyat Indonesia Itu sumpah kita Karena itu Namanya manusia Kalau sudah disuruh siap menghadapi maut Yang pertama dicari adalah kiai Benar gak? Saya kira ini selama Ya Yang dan Agus Semua Tanya itu tentara-tentara Kalau mau dikirim ke daerah operasi Sudah mau menghadapi pusuk Pasti minta izin ke komandan Semua tentara yang saya kenal Pasti minta izin ke komandan Komandan saya minta izin Berapa hari? Tiga hari lah Empat hari Kenapa? Saya mau menghadapi kiai saya Ini manusia ini Kalau lagi seneng-seneng Ya Lupa kiai Kadang-kadang Agak males Bangun pagi Solat subuh Tapi kalau sudah menghadapi Sudah harus dikirim ke daerah yang bahaya Yang pertama dicari adalah kiai-kiai Minta doa Kadang-kadang dimandiin Dan Ya itulah Itulah kepribadian kita Karena itulah kita Sulit Kalau dikatakan Tentara Indonesia TNI Atau Pohri juga Jauh dari kiai Saya kira itu Tidak masuk akal Dan Indonesia tidak akan tenang Dan tidak akan aman Selama Tentara polisi Dekat dengan ulama Dekat dengan pesantren Dekat dengan para kiai Indonesia insya Allah Akan kuat dan aman Saudara-saudara sekalian Kemerdekaan kita Kita proklamasikan Di Jakarta 17 Agustus 1945 Tetapi Ujian kemerdekaan Adalah Di Jawa Timur 10 November Oktober Sampai November Awal Desember 1945 Berada di Jawa Timur Di Surabaya Yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya Dimana Tidak hanya rakyat Surabaya Bisa dikatakan Mungkin Seluruh rakyat Jawa Timur Dipimpin oleh para ulama Dipimpin oleh para Kiai Digerakan oleh santri-santri Menghadapi Inggris Dan mengusir Inggris Dari bumi pesada Yang kita cintai Karena itu Sepatasnya kita ingat sekarang Saudara-saudara kita Di Palestina Di Gaza Yang tiap hari Dibom Diserbu Dihujani Dengan meriem Puluhan ribu Sudah gugur Orang-orang yang tidak berdosa Marilah kita Sejenak Ingat mereka Marilah kita berdoa dalam hati kita Semoga mereka Diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa Dan marilah kita ingat Marilah kita jadikan peristiwa-peristiwa itu Sebagai peringatan bagi kita Indonesia Harus Kuat Indonesia Harus Bersatu Indonesia Tidak boleh Diadu domba Diadu domba lagi Indonesia Harus rukun Indonesia Harus Waspada Indonesia Harus Sigap Indonesia Harus Memilih Yang terbaik Untuk bangsa dan negara Saudara-saudara sekalian Negara kita Sungguh-sungguh Menerima Karuniah Dan kekayaan yang luar biasa Dari Allah SWT Masalah Sekarang masalahnya adalah Apakah Kita Sebagai bangsa Apakah Kita Disak Mendapat Pemimpin-pemimpin Yang disak Menjaga Dan mengelola Kekayaan Kekayaan-kekayaan tersebut Untuk Dinikmati Oleh seluruh Rakyat Indonesia Itu masalah Beratus tahun Beratus tahun Bangsa-bangsa asing Datang ke Nusantara ini Beratus tahun Datang Portugis Datang Spanyol Datang Perancis Datang Belanda Datang Inggris Datang Mongol Datang Terus Berganti-ganti Karena apa Karena Nusantara Dari sejak Dahulu Kaya Kaya Dan Harus kita Koreksi diri Harus kita Mawas diri Bahwa sering Pemimpin-pemimpin Kita Kurang Andai Menjaga Bangsa Rakyat Dan kekayaan tersebut Alhamdulillah Tadi Hanya orang yang tidak punya akal Hanya orang yang tidak punya hati Yang tidak bisa mengakui Prestasi Yang sudah dilakukan Oleh Presiden Jokowi Dodo Kita harus berani Jujur Kepada diri kita sendiri Katakanlah yang benar itu benar Dan yang salah itu salah Presiden Jokowi Telah berbuat Yang terbaik Untuk bangsa dan rakyat Jika Saya yang pernah Dikalahkan oleh beliau dua kali Saya pun mengakui Bahwa beliau Berbuat yang terbaik Untuk bangsa dan rakyat Saya Bukan Orang yang suka menjilat Saya bukan orang yang suka Apa istilahnya Memuji-muji tanpa alasan Tidak Saya pernah dikalahkan beliau dua kali Emang enak dikalahkan Tuh Loh Anda sekalian ketawa Aku sedih Bukan yang kebawaan Kalah Sepak bola aja nangis Apalagi kalah Presiden Tetapi 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 Inilah Saya punya firasat Dari dulu Walaupun saya dikalahkan Hati beliau Hati yang baik Hati beliau Cinta Indonesia Dan Hati saya pun Cinta rakyat Indonesia Jadi Tidak ada masalah Siapa yang menang Siapa yang kalah Yang penting Cinta Rakyat Indonesia Karena itu Benar di luar dugaan Beliau menang Beliau mengajak saya Bersatu Luar biasa Biasanya Kalau yang Adigang Adigum Adiguno Kalau menang Lawannya dihabisin Ini bukan Lawannya diajak Ayo Bersama-sama Berbakti kepada negara dan bangsa Dan Saya Jawaban saya Siap Saya siap Mengabdi untuk negara dan bangsa Dalam Kedudukan dan kapasitas Apa saja Yang penting untuk rakyat Indonesia Dari buku saya kirim Untuk dibaca Dipajari oleh Semua ustaz-ustazah Para kiai yang ada Dan Tidak ada masalah Saya kira santri dan santriwati Yang sudah Kelas Terakhir Saya kira Bagus Kalau baca juga Karena ini adalah Masa depan Kalian semua Kalian Yang akan Memiliki Bangsa Indonesia Semua Kalian Kami Kami hanya jembatan Untuk kalian Lewati Untuk kalian mengambil alih Memimpin bangsa dan negara ini Karena itu Pendidikan sangat penting Insya Allah nanti Manakala Terjadi Kesinambungan Manakala Ada estafet Yang diteruskan Manakala Pak Jokowi Meneruskan estafet Kepimpinan kepada saya Dan Mas Gibran Kami akan Mengutamakan Pendidikan 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 anak-anak kita Yang paling penting Semua anak-anak Indonesia Harus kita beri makan Yang bergisi baik Supaya cerdas Kuat Bisa Bersaing Dengan bangsa Manapun di dunia Kita juga harus Suasem pada pangan Kita harus suasem pada BBM Tidak boleh kita Import lagi Makan dan BBM Dari manapun Indonesia Harus Berdiri di atas Kaki kita sendiri Semua Ketayaan alam Tidak akan kita jual Murah Kepada bangsa asing Semua Ketayaan alam kita Harus diolah Di bumi Indonesia Pabrik-pabriknya Harus di Indonesia Rakyat kita Anak-anak kita Harus punya pekerjaan Yang berhormat Dengan penghasilan Yang layak Dan kita tidak mau lagi Menjadi bangsa Yang menerima Upah murah Upah murah Upah murah Kita ingin Kita ingin Berhatian Kita terhormat Sejahtera Dan kita ingin Dan kita harus berani Menghilangkan Kemiskinan Dari bumi Indonesia Untuk menghilangkan Kemiskinan Kita harus berani Menghilangkan Korupsi Dari bumi Indonesia Kita Negara yang cukup kaya Saya sudah hitung Dengan tim pakal Dengan tim pakal yang hebat-hebat Otak yang terhebat Di Indonesia Kami sudah hitung Kami Ternyata Indonesia Memiliki kekayaan yang luar biasa Sekarang Tinggal kita Menjaga Jangan sampai Jangan sampai kekayaan itu bocor Jangan sampai Maling-maling Terus Menggeroboti kekayaan rakyat Korupsi Harus kita hilangkan Jangan Jangan Gong korupsi Dirinya sendiri gak beres Saudara-saudara sekalian Saya tinggalkan buku-buku saya Untuk dipelajari Ini juga Sebetulnya azan ya Jadi saya Mempercepat Saya sebetulnya ingin bicara lebih lama lagi Tapi saya Kira yang penting Inti-intinya sudah saya sampaikan Terima kasih Ginggong Saya diterima disini Dan Percayalah Bahwa saya Insya Allah akan kembali Ke Ginggong Gak usah ditagi Saya gak pernah lupa rutan Saya orang yang takut Tidak penuhi utang saya Kadang-kadang terlambat Tapi tetap Saya ingat terus Terima kasih Para kiai Para kelama Islam Yang Diajarkan Orang kiai-kiai kita Terutama Keluarga besar Nadihin Islam Kita adalah Islam Yang moderat Islam yang sejuk Islam yang Rahmatan Lillah Islam yang Main jugi semua Islam yang menjaga semua Islam yang mengutamakan Pergamaian Bukan Islam Yang macam-macam Karena itu Terima kasih Para kiai Semoga Kita diduai oleh Mbakkuasa Semoga diberi kebaikan Dan Marilah kita berdoa Bahwa kita Niat kita Ajar kita Akan dikaburkan oleh Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati